Intro Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat kompak ketika beberapa waktu lalu terlihat membeli sapi korban bersama Meski demikian, Rizky Bilar dan Lesti Kejora harus menerima kenyataan jika mereka terpaksa merayakan Hari Raya Idul Adha secara terpisah Momen Idul Adha tahun ini, rupanya dirayakan Rizky Bilar harus berjauhan dengan sang calon istri, Lesti Kejora Bagaimana tidak, meski keduanya sempat kompak membeli sapi korban bersama, namun keduanya harus LDR untuk merayakan Hari Raya Idul Adha Karena ternyata, Lesti Kejora lebih memilih merayakan Hari Raya Idul Adha di kampung halamannya di Cianjur Alasan Lesti Kejora meninggalkan Rizky Bilar ke Cianjur karena dirinya lebih memilih untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ini bersama dengan keluarga besarnya Dede lebaran haji di Cianjur, gak apa-apakan kita juga punya banyak waktu me-time tutur Rizky Bilar beberapa saat yang lalu Rizky Bilar juga memahami bahwa calon istrinya tersebut harus memiliki waktu dengan keluarga besarnya di Cianjur Dede harus me-time bareng keluarga juga kan, mungkin kemarin juga belum cukup, kemarin cuma sebentar, cuma dua hari doang ujar Rizky Bilar Rizky Bilar menambahkan, mungkin Lesti Kejora masih kangen dengan keluarga besarnya yang berada di sana Oleh karena itu, Lesti Kejora ingin merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga besarnya di Cianjur Masih kangen, kan suasananya beda, dimana Dede ke Cianjur bareng sama orang tua jelas Rizky Bilar Rizky Bilar memang tidak mempermasalahkan kepergian Lesti Kejora ke Cianjur tempat di momen perayaan Idul Adha tahun ini Ditambah lagi, Lesti Kejora pergi ke Cianjur tidak sendirian melainkan bersama dengan orang tuanya Selain itu, Rizky Bilar juga bersyukur karena di Hari Raya Idul Adha ini dirinya bisa kurban tujuh ekor sapi Ketujuh hewan kurbannya Rizky Bilar tersebut, diantaranya ada yang diberikan untuk keluarga besarnya di Medan Hal tersebut Rizky Bilar lakukan sebagai bentuk rasa syukur karena diberikan Rizky yang terus mengelir deras Total ada tujuh, Alhamdulillah udah niat dari tahun lalu Karena tahun lalu sebelumnya, saya tidak pernah utuh kurban satu sapi pungkas Rizky Bilar Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh